Sesungguhnya tindak lanjut dari ditetapkannya Partai Kelora sebagai peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Dan karena itu kemudian dari DPN memerintahkan saya sebagai bacalek DPR RI dari DAPIL NTP2 Untuk segera turun dan melakukan konsolidasi dengan struktur dan dengan bacalek di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Kepuatan struktur ini menjadi kota pertama? Ya, dan Alhamdulillah NTP termasuk provinsi yang lolos tanpa perbaikan. Apa perbedaan pertimbangannya sehingga memilih NTP sebagai DAPIL? Sebetulnya sih pertama-tama kita tidak memilihnya. Jadi kita ini ditugaskan di sini. Awalnya dulu saya sebagai anggota DPR RI dari DAPIL 7 Jawa Timur. Dan kemudian diperintahkan ke sini karena kebetulan NTP mulai 2019 kemarin sudah dibagi menjadi dua DAPIL. Sehingga saya diminta di DAPIL NTP2 dan kemudian Pak Riyamzah di DAPIL NTP1. Sekali lagi ini masih bacalek ya. Karena nanti keputusannya di tanggal 23 April karena itu sudah mulai DCS, daftar calon sementara. Bagi sedikit, ini kan kebetulan di NTP ada ria-ria lah soal bacalek impor. Tidak khawatir dengan isu-isu dari luar gitu. Saya kira begini ya, kalau masalah bacalek impor apada selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!